100 like setiap video. Penting untuk algoritm dan kebahagiaan admin. Buka video, tekan like. Lepas tunak tengok video lain, suka hati Anda. Kedah Darul Aman buat rombakan besar-besaran musim ini. Ramai pemain utama dan import angkat kaki. Walaupun Kedah akan bermain di Piala Afsi musim 2022. Kepah Sermansah sertai Terengganu, Renan Alvis, Anumatan dan Rabi Ataya tidak disambung kontrak. Cece Kipre pula masih belum beri kata putus. Pemain utama seperti Badrol dan Rizal juga keluar. Kedah nampaknya ingin jimatkan kos musim depan. Dengan utamakan pemain tempatan berbakat. Seperti kemasukan Alhafiz Harun, Amer Azhar dan Amirul Ashan. Terbaru, dikatakan Kedah sudah jumpa pengganti Kepah Sermansah. Sumber dari Tiafineswaran, penyerang kacukan Thailand-Jerman, Deniz Busening akan dibawa masuk untuk ganti Kepah Sermansah. Sudah berumur 30 tahun, Busening pernah bermain di Liga Malaysia. Bersama Sabah pada 2020 dan UITM pada tahun ini. Disebabkan pandemi Covid-19 dan Liga terpaksa dihentikan. Busening tidak dapat bermain banyak kali di Sabah. Tetapi masih rekod 4 gol dalam 7 perlawanan. Tetapi musim 2021 di UITM, Busening dibawa masuk pada tengah musim. Dia bermain 5 perlawanan dia berjaya jaring 1 gol dan cipta 1 asis. Fakta menarik, Busening jaring gol setiap kali dia berjumpa dengan Kedah. Mungkin itu sebab Kedah berminat dapatkan beliau. Menurut Fadirul Suhaimi pula, bekas penyerang prolifik Sri Pahang Matius Alvis. Dikatakan kembali ke Liga Super Malaysia. Penyokong Sri Pahang mesti tidak boleh lupakan Alvis. Masih berumur 28 tahun, Matius Alvis jaring 18 gol dalam 21 perlawanan. Semasa sarung jersey tok gajah pada musim 2017. Dia bantu Sri Pahang tamat kedua di Liga. Dan naib juara Piala Eva tewas kepada Kedah di final. Selepas tinggalkan Sri Pahang, dia sertai kelab Thailand seperti Polistero, Chonburi dan Prachuap. Jaring banyak gol di Liga Utama Thailand. Tetapi perpindahan Matius ke Liga kedua Korea tidak begitu berjaya. Dia hanya main 2 perlawanan musim 2021 tetapi masih jaring 2 gol. Kelab utama yang memerlukan penyerang adalah Selangor, Kuala Lumpur dan Pahang. Selangor untuk ganti Ivedayo, Kiel untuk Dominic Da Silva, dan Pahang untuk Kenny Atiu. Gaji diminta Alvis memang agak tinggi, tetapi rekod jaringan dia tidak boleh dipersoal. Dalam perkembangan lain, sumber dari admin palatau bola sendiri. Pemain sayap lincah Haiti Sonny Norde sahkan. Dia masih belum terima kontrak lanjutan dari Melaka United. Admin dapat jawaban dari pergualan di Instagram semalam. Sonny Norde sahkan, dia ada terima tawaran dari Kedah, Sabah dan Selangor. Jika dilihat pada rekod Sonny Norde musim ini. Dia jaring 8 gol dan cipta 5 asis di semua pertandingan. Mana-mana klub dapatkan beliau, semestinya akan beruntung. Antara pemain kegemaran admin di Liga Malaysia, semoga dia kekal bermain di negara kita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!